jadi inilah pemandangan dari balkon apartemen ya jadi beginilah ya bentuknya lumayan sih udah ya halo guys oh guys lagi guys lagi ya balik lagi dengan gua CandaVlog ya Nah kali ini gua bakal bikin room tour sebenarnya ya kan biasalah room tour nah jadi tempat tinggal di Poland itu ada beberapa macam kan ya ada beberapa macam tuh kayak ada asrama ada apartemen ada share flat ada juga studio modelnya kan Nah kali ini yang mau gua bikin room tour ini sebenernya bukan apartemen gua ya jadi kayak apartemen temen yang mau pindahan nah ini gua mau kasih tahu sedikit gimana bentuk dari apartemen yang ada di Polandia gitu nah Poland ini bentuknya apartemen karena dia ada kamarnya gitu ada kamarnya nah jadi perbedaan antara di nanti adalah ya jadi sekarang gua ngurung room tour apartemen nah dimulai dari bagian depan dulu ya mungkin ini di bagian balkon jadi kayak di apartemennya tuh ada bagian balkonnya gitu jadi nih ini adalah balkonnya kita bisa masuk sih jadi kalau bisa lihat pemandangan di dari luarnya nah ini pemandangan dari atas gitu jadi ini ya kita bisa ke sini balkonnya ini balkonnya sih gitu ya pemandangannya tuh lumayan sih itu adalah tetangga-tetangga kita disana iya kan kemudian lanjut masuk ke dalam jadi masuk ke dalam ini apa ya karena ini lagi mau pindahan jadi agak berantakan sedikit ya guys ya jadi ini ada apartemen disini ini ada sofa disini terus sini ada ruang TV nya jadi kalau mau nonton nonton TV ya di sini di gitu sini ada kayak tempat penyimpanan bebas mau mau disimpan apa aja kan kita lanjut disini ada meja makan nah ini meja makan Hai meja makan multifungsi sih ya tapi sebenarnya untuk makannya tapi bisa untuk apa aja bebas untuk baca buku untuk main laptop tuh bebas nah disini peluangannya sebegini ini agak mau sorry agak berantakan karena mau pindahan itu sini ada lemari disini ada lemari dan sini ada kucing-kucing-kucing lokal ya lumayan bagus sini ada apa lagi nih Nah dari sini ada dapur langsung ke dapur jadi ruang tamu dan dapur tuh langsung jadi satu ternyata karena apartemennya begitu nah ini dapur ya dapur biasa ya tempat cuci piring piring terus disini ada apa kompor kompor disini disini ada tempat cuci piringnya juga cuci piringnya pakai mesin ya guys ya jangan kampungan guys disini ada tempat yang untuk penyimpanan pairing dan segala macem gitu ya atau sini kayak ada apa sih uap itu loh untuk nyerap uapnya supaya nggak bau di dalam ruangan sini kulkas kulkas biasa nih dan yang punya sih terus di bagian tadi udah ada ruang tamu dan dapur ya guys ya sekarang kita berlanjut ke sini ini ruang masuknya ya dimasuk dari sini nih kayak ruang depan gitu Nah terus ada sini ada tempat untuk naro jacket nah dibawahnya tuh ada untuk untuk naro sepatunya segitu Nah terus ini adalah eh apa WC ya jadi ketika masuk dari sini set itu sebelah kirinya ada WC nya WC nya seperti ini WC nya seperti ini ya guys ya dan itu gue tuh disana di sini ada kamar mandi di apartemen Oke kita lanjut lagi guys lanjut kemana ya Oh itu WC nya WC duduk ya dari sini itu situ ada kamar kalau kamar tidak boleh dimasukin karena itu adalah area pribadi hahaha kalau itu daerah kamar jadi kamarnya lumayan luas sih sebenarnya nah ini adalah kamarnya kita lihat kamar kita lihat kamarnya seperti ini kamarnya ini bisa ditinggalin untuk dua orang kan ya sebetul pasangan kan ya sebetulnya kamarnya ada lemari ya kan lemari terus sini ada nggak tahu itu apa ya ya bisa taruh apa aja dan kasurnya dan itu ada pemanas itu pemanas ruangan ya di nggak ada AC nya ya terus ada pintunya bisa ya dilihat dibuka coba kita kesana kita buka sedikit dari kamar sudah ya oke kita lanjut lagi ke ruangan yang selanjutnya karena itu bukan kamar gue nah sudah jadi dari luar sih kita mau coba keluar ya kalau dari luar nih jadi coba keluarnya sini ada telepon telepon ini untuk jadi kalau misalkan ada orang mau masuk kan mencet tuh nomor-nomor tuh ruangannya tuh nomor 8 mencet nanti bukain pintunya di gerbang dibawah itu ada gerbang dan itu dikunci kan dibuka dari sini nah sini kondisi dari apartemennya ya ini ada tetangga-tetangga apartemen disini tetangganya terus disini juga ada tetangga apartemennya nomor 7 kalau dari masuknya gini guys jadi disini set masuk Taraaa masuklah kita ke dalam ruangan nah sudah gitu aja terus kita tutup udah gitu aja ya itu aja ya itu aja nah itu tadi jadi itu adalah jenis dari apartemen sebenarnya ada beberapa jenis ya akomodasi nanti gue bikinin yang room-room tour selanjutnya gitu ya nah ini adalah salah satu jenisnya namanya apartemen atau flat ya karena nanti ada jenis yang apartemen ada juga yang studio ada juga yang share flat nah ini yang jenis apartemen gitu jadi ditinggalin oleh satu orang sebenarnya bisa berdua sih atau untuk keluarga sih sebenarnya tapi ini di sama temen gue cuma tinggal satu orang gitu dan harganya adalah sekitar tadi dia bilang tuh pertama tuh sebenarnya 1.800 tapi naik per tahun kemarin kayaknya 1950 zloty dikali 3600 ya jadi sekitar berapa tuh hitung sendiri lah ya dan mungkin itu aja mungkin semoga bermanfaat buat kalian yang nonton jangan lupa untuk subscribe di channel gue channel vlog dan selanjutnya eh nanti ya bakal ada informasi tentang room tour juga tentang akomodasi di polan jadi tetap pantau dan sampai jumpa di video gue selanjutnya bye bye selamat menikmati